Pembesar pagi tadi, Presiden Joko Widodo meninjau gudang bulok yang berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk memastikan ketersediaan bahan pangang, terutama beras. Sementara di tempat terpisah, Satuan Tugas Pangan Polri juga melakukan sidak di gudang beras PT Food Station, Cipinang Jaya, Jakarta Timur. Presiden Joko Widodo meninjau gudang bulok yang berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk memastikan ketersediaan bahan pangang, terutama beras. Didampingi Direktur Utama Perumbulok Budi Waseso, Presiden Jokowi yang datang tanpa pengawalan pas Pempres tiba di gudang bulok Rabu pukul 9 pagi. Presiden yang berkeliling gudang memerintahkan kepada Budi Waseso untuk segera mengeluarkan beras-beras yang berada di gudang untuk kegiatan operasi pasar. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi dampak pandemi COVID-19. Di tempat terpisah, Satuan Tugas Pangan Polri juga melakukan sidak di gudang beras PT Food Station, Cipinang Jaya, Jakarta Timur. Sidak yang dipimpin langsung Kabare Skrimabes Polri, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo, memastikan ketersediaan pangan beras masih cukup hingga beberapa bulan ke depan, bahkan hingga hari Raya Lebaran pada Mei mendatang. Kemudian dalam kesempatan ini kita juga melakukan pengecekan langsung baik di tempat distribusi maupun di gudang dan juga di pasar terkait dengan ketersediaan stok beras. Jadi, dari hasil peninjuan dan kesimpulan yang kita kumpulkan dari rekan-rekan yang ada bahwa stok beras segera kali ini sangat cukup. Sampai dengan Lebaran nanti sangat cukup, apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan panen raya. Sementara itu, penjualan empat bahan makanan pokok yang di beras, gula, minyak goreng, dan mie instan dibatasi kuda menjaga stabilitas harga di pasaran dan demi keadilan bagi masyarakat. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tidak panik karena seluruh stok pangan dipastikan aman.